Kita coba ngebut. Waduh, apakah betul ini menuju rumahnya Bapak Boda? Aduh, 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 Opin. Wah, sepertinya di sini aman, Opin. Sungainya aman sekali, airnya jernih. Cocok untuk memandikan sapi kita dan mengisi mobil truk pemadam kita, Opin. Ayo, segera kita mandikan sapi-sapi ini. Iya, Bas, ayo cepat. Ayo, ayo, cepat, cepat. Tepet, tanggal, talang, talang. Aduh, seperti suara minta tolong, Opin. Siapa itu? Ada orang berlari ke sini banyak sekali, Bos. Aduh, jangan-jangan itu penjahat. Jangan begitu, Opin. Siapa tahu ini mereka orang yang betul-betul mau meminta pertolongan. Siapa bapak-bapak ini? Waduh, ada bapak botak juga. Tolong kami, rumahnya bapak botak kebakaran. Tapi tidak bisa kami padamkan. Kalian pasti bisa memadamkannya. Minta tolong padamkannya. Aduh, kasihan. Betul, Opin. Orang-orang ini sedang meminta tolong karena rumahnya kebakaran. Di mana rumahnya bapak botak yang kebakaran? Rumahnya di dekat pasar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Waduh, aduh, aduh. Aku tahu tempatnya, Opin. Iya, aku juga tahu, Bos. Tempatnya kan di dekat kampung durian runtuh. Iya, iya. Ayo, kalau begitu, kita harus segera memadamkan api di rumahnya bapak botak ini. Iya, Bos. Ayo cepat. Kita pergi ke sana. Let's go, let's go. Iya, iya. Let's go, let's go. Waduh. Sudah naik kepin? Sudah, Bos. Sudah. Ayo kita jalan. Hati-hati, ya. Iya, iya, iya. Bapak-bapak, silakan menunggu saja di situ. Jangan khawatir. Rumahnya bapak botak akan kami padamkan secepatnya. Iya, terima kasih banyak sebelumnya. Oke, oke. Oke, teman-teman. Inilah dia, aksi pemadam kebakaran. Upin, teman-teman. Wah, kita harus segera ke rumahnya bapak botak, Upin. Iya, Bos. Cepat. Ke rumahnya bapak botak. Oke, sepertinya pasar selasa Rabu, Kamis, Jumat, kan kita harus belok kiri, Upin. Iya, belok kiri dulu di sini, Bos. Iya, iya, iya. Belok kiri di sini. Dan kita ngebut gunakan kecepatan top speed, ya. Iya, Bos. Tapi hati-hati, Bos. Jangan sampai nabrak. Iya, iya, iya. Binggir-binggir. Ada kebakaran di rumahnya bapak botak. Oke, sepertinya rumahnya bapak botak sudah dekat, Upin. Iya, tinggal belok kiri aja, Bos. Belok kiri di sini? Iya, Bos. Waduh. Tapi ini kan sepertinya menuju hutan, Upin. Aman, Bos. Ini kan hutan yang di dekat kota, Bos. Jadi aman. Jadi, Bos tinggal ngebut aja. Iya, iya, iya. Kita coba ngebut. Waduh. Apakah betul ini menuju rumahnya bapak botak? Aduh, 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 Ben. Aduh, Ben. Aduh, Bos. Bagaimana cara bawah nyetir? Aduh. Aduh. Ini bukan caraku nyetir yang salah, Upin. Tapi kita salah jalan. Ternyata ini bukan jalan menuju rumahnya bapak botak. Aduh, bagaimana ini, Ben? Mobil pemadam kebakaran kita tenggelam, Upin. Aduh. Sorry, Bos, ya. Iya, iya, iya. Aduh, terus kita harus naik. Karena di sini banyak ikan, Upin. Aduh, kita naik, Bos. Cepat, cepat. Aduh, aku tadi takut. Iya, iya, iya. Cepat. Buna nangka ke pinggir, Upin. Asik. Akhirnya kita sudah nyampe di tepi, Upin. Cepat naik ke tepi, Upin. Tapi aku mau main air dulu, Bos. Karena di sini airnya jelas sekali. Aku suka mandi. Aduh, tidak boleh. Karena di situ banyak ikan hiu. Aduh, begitu, Kak? Iya, iya. Di situ juga ada ikan piran, Upin. Dan sekarang tugas kita adalah pulang dengan jalan kaki, Upin. Karena kendaraan kita sudah tidak ada, Upin. Aduh, tenang, Bos. Aku ada ide. Bos, tunggu dulu. Aduh, pasti kamu malas jalan, ya. Bukan, karena aku menemukan sesuatu yang sangat berharga, Bos. Oh, sangat berharga-harga maksudmu emas, perak, atau berlian? Bukan, Bos. Tapi kendaraan rongsok yang bisa kita pakai pulang, Bos. Supaya kita tidak sampai jalan. Aduh, aduh, aduh. Aku kira emas, Upin. Bukan, ayo cepat. Di mana? Itu, lihat. Banyak sekali mobil rongsok, Bos. Aduh, betul. Ini mobil rongsok semua tapi sudah berasap semua, Minipin. Ini pasti sudah dibuang sama pemiliknya. Di situ juga ada motor rongsok. Motor rongsok di mana? Di sebelah timur. Aduh, betul, Kak. Wah, banyak kendaraan rongsok dibuang di sini, Upin. Iya, makanya ayo kita coba salah satu dulu. Siapa tahu ada yang masih berfungsi. Kamu mau pilih yang warna apa? Aku lebih suka biru, Upin. Aku lebih suka merah, Bos. Lebih keren. Oke, kalau begitu kita turuti aja sih, Upin, ya. Ayo, kita pakai yang warna merah. Kita langsung jos kalau bisa nih. Oke. Waduh, bisa, Bos. Iya, jauh sekali. Ternyata masih berfungsi, Upin. Ayo, kita langsung pulang. Tunggu dulu, Bos. Tunggu dulu apa lagi, Upin. Bagaimana kalau kita bawa satu motor rongsoknya, Bos? Kita berbaiki nanti di rumah. Oh, iya, iya. Kita angkut, ya. Iya, Bos. Ayo cepat, angkut. Oke. Ayo, kita ambil dulu motornya. Motor yang warna apa, Upin? Biru aja, Bos. Lebih keren. Oke, oke. Ayo, kita bawa motor ini dan angkut ke atas mobil. Yang ini, ya. Iya, Bos. Itu kan masih berfungsi juga. Iya, iya. Betul. Waduh, banyak motor rongsok. Kendaraan rongsok yang masih berfungsi di sini, Upin. Mantap kalau begitu, Upin. Ayo. Oke, Upin. Akhirnya motor ini sudah aku naikkan ke atas mobil. Mantap, Bos. Terima kasih banyak. Ayo, kita pulang. Iya, iya, iya. Ayo, segera kita pulang. Karena sebentar lagi ini sepertinya mau malam. Iya, Bos. Ini kan sudah jam lima sore. Kita harus cepat. Iya, iya, iya. Tapi, Mas, Mas. Mas. Ada apa, Upin? Aku belum naik, Mas. Aduh. Kamu belum naik? Aduh. Aku kira kamu sudah naik. Oh, belum, Mas. Ayo, kita gas pul. Iya, iya, iya. Kita gas pul. Semoga saja bisa naik, ya. Walaupun sudah mobil rongsok, tapi tenaga mobil ini hebat sekali, Upin. Makanya, Ayo. Kita beruntung sekali, Bos. Iya, iya, iya. Terus, kita tidak jadi memadamkan rumahnya Bapak Botak, ya. Iya, Bos. Kan? Karena mobil pemadam kita rusak. Aduh, aduh. Kasian, Bapak Botak. Rumahnya kebakaran. Semoga saja ada mobil pemadam yang lain yang bisa memadamkannya, ya. Iya, Bos. Ayo. Gunakan kecepatan ngebut. Super. Top Speed. Oke. Tapi kan, kita harus cari jalan pintas, Upin. Supaya cepat sampai di rumah. Kita harus berokiri di sini. Iya, Bos. Cari jalan pintas yang tercepat menuju rumah, Bos. Oke, oke. Wah, sebentar dulu, Upin. Mencurigakan sekali rumah-rumah ini, Upin. Kenapa, Bos? Sepertinya ini rumahnya orang-orang yang aneh, Upin. Ayo, kita masuk dulu. Waduh, jangan berdiri di sini, Bos. Aku jadi takut, Bos. Iya, iya, iya. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan saja, ya. Iya, Bos. Ayo, jangan-jangan di sini adalah peternakan hewan buas. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Oke, mantap sekali motor mobil rongsok ini, teman-teman. Walaupun sudah rongsong, tapi tenaganya keren. Oke, akhirnya kita bisa melewati jalan pintas ini, Upin. Dan kita sudah sampai di kampung durian. Tinggal kita belok kiri di sini. Iya, Bos. Mantap sekali, Bos. Ini memang pintar. Kamu juga pintar, Upin. Oke, selanjutnya kita belok kiri di sini. Oke, belok kiri di sini dan Upin sudah hampir nyampe di rumah. Jalan, Bos. Belok kanan, Bos. Aduh, aku jadi lupa. Oh, iya, iya, iya. Kita harus belok kanan di situ, ya. Iya, Bos. Kalau di sini, kita menuju ke hutan. Hati-hati, Bos. Jangan sampai nabrak, Bos. Oke, oke. Kita sudah sampai di rumahnya Upin. Wah, ini dia, teman-teman. Rumahnya Upin. Ayo, kita masuk. Mantap. Wah, bagaimana dengan peternakan kambing, sapi, ayam, dan domba kita, ya? Ayo, kita lihat ke belakang, Bos. Ke kandang, sapi, ayam, dan domba. Iya, iya, iya. Ayo, kita periksa, Merah. Kita harus kasih ayam, domba, sapi, dan kerbau itu makan. Cepat, cepat. Bagaimana, Upin? Sapi, kambing kita? Iya, aman, Bos. Sapi dan kambing kita sudah makan. Tinggal dikasih minum, Bos. Airnya kurang, Bos. Oh, iya, iya, iya. Bebek angsanya juga sepertinya mau minum. Oke, teman-teman. Sekian dulu, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.